Dan yang terakhir, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 orang ahli Yang meliputi 4 orang ahli hukum pidana 1 orang ahli hukum acara 1 orang ahli atau pakar mikro ekspresi Dan 1 orang ahli digital forensik Selanjutnya Berdasarkan fakta-fakta penyidikan Maka pada hari Rabu, hari ini Tanggal 22 November 2023 Sekira pukul 19.00 Bertempat di ruang gelar perkara Di Transkrimsus Pada Metro Jaya Telah dilaksanakan gelar perkara Dengan hasil Ditemukannya bukti yang cukup Untuk menetapkan Saudara FB Selaku Ketua KPK RI Sebagai tersangka Dalam perkara dugaan tindak pindah korupsi Berupa pemerasan Atau penerimaan gratifikasi Atau penerimaan hadiah atau janji Oleh pegawai negeri Atau penyelenggara negara Yang berhubungan dengan jabatannya Terkait penanganan Permasalahan hukum Di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada kurun waktu Tahun 2020 Sampai dengan tahun 2023 Sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 E kecil Atau Pasal 12 B besar Atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pindah korupsi Sebagaimana yang diubah dan ditambah Dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pindah korupsi Junto Pasal 65 KUHP Yang terjadi di wilayah hukum Poldomitor Jaya Pada sekitar tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2023 Ada pun rencana tindak lanjut Penyidikan Yang akan dilakukan oleh Tim penyidik gabungan Yang pertama Melengkapi administrasi penyidikan Pasca Atau setelah dilakukannya Gelar perkara Penetapan terserangka Pada malam hari ini Terima kasih su clay Pada malam hari ini Terima kasih 것으로 ni faham Terima kasih telah menonton Terima kasih.